Intro Saudara dari data yang diperoleh BPBD Kuansing Ada sekitar 383 rumah terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Kuantansing BPBD telah melakukan penanganan dan hingga saat ini banjir yang merendam beberapa rumah mulai surut Beberapa minggu belakangan Kabupaten Kuantansing terus diguyur hujan Hingga menyebabkan beberapa kecamatan dilanda banjir Bahkan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa Dari data badan penanggulangan bencana daerah Kuansing Tercatat sekitar 383 kepala keluarga di 5 desa terdampak banjir Seperti di desa pantai 120 kepala keluarga Lubuk Ramu sebanyak 55 kakak Air Buluh 37 kakak Seberang Cengar 1 kepala keluarga dan 170 kakak di Petapahan Terima kasih Dapat kami menguasikan bahwa banjir yang beberapa hari ini terjadi Yang pertama pada hari Jumaat kemarin Kemudian disusul dengan hari Senin Itu secara keseluruhan total rumah yang terdampak banjir itu berjumlah 383 rumah Itu terdiri dari dua lokasi kejadian Satu di kecamatan Gunung Tuar dan tiga di desa kami ulangi Satu lagi di kecamatan Kuantan Mudik Yang Kuantan Mudik ini terdiri dari tiga desa Tiga desa Desa pantai Desa Lubuk Ramu dan desa Air Buluh Kemudian di kecamatan Gunung Tuar Itu ada satu desa Desa Petapahan Ada limpahan daripada sungai Petapahan Yang di Gunung Tuar Dengan jumlah kepala keluarga Disitu 170 kepala keluarga yang terdampak Yulizar menambahkan kondisi saat ini banjir sudah mulai surut Dan masih ada satu desa yang belum surut Dari Kebupaten Kuantan Singingi DVN Drawan melaporkan